Tapi kira-kira Kang Aher bahagia gak sih nikah sama Bu Neti? 3, 2, 1, mulai. Baik, kali ini kembali di channel podcastnya RRI Cirebon. Dan kali ini, bagi kalian yang sudah nonton di Youtube pastinya udah tau ya siapa yang kira-kira tamu di samping saya ini. Baik, jadi kalau misalnya mendengar kata Cirebon, sebenarnya apa sih yang terpikir sama Bu Neti? Yang pertama tentu saja, saya merasa homie ya pulang ke Cirebon itu. Kenapa? Karena yang pertama makanannya itu makanan yang memang menggambarkan suasana dan masyarakat Cirebon yang penuh dengan kesederhanaan, kebersahajaan gitu. Empal gentok, nasi jamblah, kita bisa makan bareng-bareng di emperan, seperti itu. Jadi itu menggambarkan bahwa masyarakat Cirebon itu amat sangat terbuka ya. Gambaran bahwa masyarakat yang memiliki akulturasi yang luar biasa. Karena memang posisinya juga di pesisir ya. Jadi lalu lintas, lalu lalang pergerakan manusia, orang dari berbagai tempat. Oke. Bu Neti, saya mundur dulu nih. Sebelum Ibu hari ini jadi anggota DPR RI, tentu pernah merasakan jadi seorang wanita yang paling cantik di Jawa Barat. Kalau boleh memilih, Ibu enakan jadi istrinya gubernur, Pak Ahmadi Hariawan, atau enakan hari ini sih? Ya sebetulnya kalau ditanya soal pilihan, pilihan saya itu bagaimana caranya apapun yang kita jalani itu memiliki dampak kebaikan. Cuma kalau ditanya, kalau istri gubernur dengan anggota Dewan, enakan mana? Karena dua-duanya ruangannya berbeda. Kalau jadi istri kepala daerah, memang kita lebih banyak mengavokasi. Bukannya protokoler banget gitu. Enggak lah. Kesana kesini harus bawa tim gitu juga? Enggak. Kesana kesini harus bawa banyak orang? Enggak, enggak. Masalahnya itu cuma ngatur aja, ngatur oh ini abis dari kegiatan ini ada kegiatan yang lain. Biasanya protokol yang ikut ngatur gitu ya. Yang lainnya sih enggak. Dan saya berprinsip bahwa jabatan itu kan hanya sebentar ya. Hanya lima tahun. Paling banter dua periode ya kalau kepala daerah sepuluh tahun. Setelah itu kan saya kembali ke masyarakat. Jadi artinya saya enggak pernah menempatkan diri saya istimewa gitu. Dan kemudian melakukan perubahan-perubahan yang membuat orang terkaget-kaget gitu. Oh itu Bu Neti kan? Oh yang kemarin itu ya? Sekarang jadi anggota DPR RI ya? Kalau dulu saya biasa Pak Mas Subhan lari di Gorsaparua. Saya lari di Gasibu. Oke, itu yang sudah jadi istri gubernur? Iya, iya. Jadi sekali lari berapa kali selfie itu kira-kira? Kalau saya, kalau pulang lari itu jalan. Dari Saparua ke rumah dinas Pakuan Jalan Otista itu saya jalan. Saya berusaha untuk melihat kehidupan sehari-hari masyarakat saya yang mungkin enggak pernah saya dapatkan gitu ya. Kecuali saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kemudian saya beli jajanan dari sepanjang jalan yang saya lewati. Tapi kan warga ibu bukan di Bandung aja Bu. Oh iya. Makanya kenapa kemudian saya mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak komponen masyarakat. Seperti bersepeda bersama. Goes, itu kan pernah saya lakukan juga. Bandung, Cirebon. Itu di April 2014. Itu melibatkan komunitas pesepeda. Jadi mereka juga kaget. Oh ada buah dua ya Bu ya di Sumedang. Oh ada kerta jati. Waktu itu belum jadi tuh. Iya betul. Kemudian turun di sumber. Kita sholat di sana. Titik akhirnya di Pendopo. Nah masyarakat kemudian juga melihat bahwa ternyata ya bersepeda itu sesuatu yang apa ya. Bukan hanya atlet ya. Kemudian juga bukan hanya bersepedanya tapi waktu itu anggota komunitas yang ikut goes juga kaget loh. Kok ibu di beberapa titik berhenti dan melakukan sosialisasi. Sosialisasinya itu tentang kampenye against violence ya. Melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti itu. Jadi artinya hal seperti itu bagi saya ya harus dilakukan ya. Bukan sesuatu yang selama ini mungkin di persepsi oleh masyarakat. Kalau istri pejabat tuh hanya gunting pita, meresmikan sebuah gedung. Itu iya tapi tidak semuanya begitu. Tidak hanya itu. Bu, saya ke keluarga dulu ya. Saya sih ini seharusnya yang jawab sih, Kang Aher nih seharusnya nih. Tapi karena nggak ada saya tanya ke ibu aja. Sebenarnya ibu menganggap dari ibu itu di rumah siapa sih? Nethi adalah? Kalau saya memang sama Kang Aher itu punya sebuah kesepakatan. Bahwa perkawinan yang kita bangun itu bukan untuk memenjara satu sama lain. Artinya bukan untuk mengungkung satu sama lain. Jadi justru untuk mengembangkan diri setiap individu. Jadi saya harus mendapatkan tambahan pengetahuan. Saya harus lebih terampil. Saya harus berkembang setelah menikah. Termasuk Kang Aher. Kang Aher kalau ngomong gini, saya kan nikah nggak sedang cari tukang cuci. Saya nikah nggak sedang cari tukang masak. Karena mencuci dan memasak itu bisa dilakukan oleh orang lain. Tapi bagaimana caranya menikah itu membuat kita bahagia. Seperti itu. Nah itu membuat saya amat tenang ya. Kenapa? Karena gambaran bahwa oh menikah itu membuat perempuan ada pada sebuah ruangan yang kemudian terputus dari dunia luar itu nggak benar. Seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata setelah menikah konsekuensi pernikahan ya. Punya anak, ternyata punya anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu gitu. Tapi juga Kang Aher ikut terlibat. Ngambil rapot, mandiin anak dulu ya, nyawapin. Itu biasa gitu. Jadi akhirnya saya merasa, oh ternyata berkeluarga itu kalau kemudian konsepnya seperti ini. Seru ya? Ya seru gitu. Jadi artinya kalau misalnya saya sedang sibuk sama anak yang nomor dua misalnya Kang Aher, bawa yang nomor satu ke luar, ke masjid, atau ikut ngantri sama ibu-ibu, belanja sayur gitu. Itu biasa dilakukan. Iya gitu. Kang Aher begitu? Iya begitu. Kang Aher kira-kira nanti nonton video nggak ini ya? Ya harus nonton, harus nonton. Oke. Tapi kalau mendengar ceritanya sih kayaknya seru ya keluarganya. Bisa berbagi peran dan seterusnya. Tapi kira-kira Kang Aher bahagia nggak sih nikah sama Bu Neti? Harusnya ditanya langsung sama Kang Aher. Karena nggak ada Kang Ahernya. Tapi artinya, saya sih nggak narsis ya. Tapi artinya Kang Aher bisa melewati 10 tahun selama 2 periode di Jawa Barat. Insya Allah dengan aman, dengan selamat, tanpa kasus hukum, tanpa permasalahan yang berarti. Tentu ya saya harus mengakui karena kami di belakangnya nih, anak dan istrinya, keluarganya memberikan support gitu. Support dalam arti yang sesungguhnya ya. Karena bagaimanapun yang namanya pejabat atau kepala daerah, pasti godaannya nggak sedikit. Kalau orang bilang tiga ta kan, harta, tahta, wanita kan begitu. Nah itu Alhamdulillah bisa dilewati. Artinya nggak ada masalah yang kemudian membuat nama Kang Aher tercoreng karena permasalahan seperti itu. Betul, warga Jawa Barat tahu betul soal itu. Ya, seperti itu. Sampai kemudian, saya ke pekerjaan Ibu sekarang nih. Saya yakin nggak tiba-tiba kalau kata orang Sunda mah ujung-ujung gitu, tiba-tiba hoyong jadi anggota DPR gitu. Pastikan ada persiapkan, ada persiapan, ada juga yang dipersiapkan. Mungkin juga termasuk oleh Kang Aher ya, dari awal menjabat. Betul nggak sih Ibu? Ya, saya harus akui bahwa saya kan memang ditugaskan oleh sebuah partai ya, PKS. Dan penugasan itu memang bagi saya yang nggak bisa ditawar. Artinya begini, ketika ditugaskan. Ibu nggak mau jadi gubernur gitu. Ya itu sekali lagi ya harus menunggu dukungan dari masyarakat. Oh ya, ya, ya. Oke, oke. Tapi kalau bicara soal perjuangan di legislatif, di pemilu kemarin, saya harus katakan bahwa pertama, saya nggak bisa menampik dan memilih, saya ditugaskan di Dapil Jabar 8. Oke. Ya, di kota, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu ini. Kalau boleh milih sih pinginnya yang deket-deket kan. Bandung aja ya? Bandung, atau nggak yang keluarga saya, keluarga besar saya di Bekasi, begitu ya. Tapi karena memang ini penugasan, akhirnya ya kita menerima itu dengan penuh tanggung jawab. Satu. Kemudian yang kedua, saya meyakini bahwa ini bukan perjuangan individu atau personal netip rastiani. Iya, betul. Tapi ini harus mendapatkan dukungan, ada supporting system dari lingkungan terdekat saya. Siapa? Ya, Kak Aher sama anak-anak. Jadi Kak Aher dan anak-anak memberikan dukungan. Dukungannya pasti yang paling mendasar moral ya. Ibu, pokoknya bisa seperti itu. Tapi yang jelas, saya juga mendapatkan support secara khusus karena Kak Aher ya harus saya akui menjadi tim ses saya kan. Jadi sesekali beliau Ibu turun. Saya pernah berpikir gini, Ibu. Jangan-jangan Ibu nggak mau jadi gubernur karena kayaknya jadi anggota DPR RI, cakupannya lebih luas, kekuasaannya lebih luas gitu nggak sih? Nggak juga, nggak juga. Saya harus katakan, perjuangan di legislatif itu mungkin lebih rumit ya. Oke. Daripada menjadi seorang kepala daerah. Gubernur misalnya. Kenapa? Karena kalau perjuangan seorang legislator itu kan berhadapan dengan mitra. Betul. Dan kekuatan di parlemen itu kan amat menentukan kebijakan yang digulirkan oleh mitra. Betul. Oleh pemerintah. Dan kalau kita bicara kekuatan di parlemen kan berarti bicara kekuatan politik. Kalau bicara kekuatan politik, ya kursi dari PKS kan belum seberapa. Oke. Jadi artinya pasti akan berhadapan dengan tembok, akan berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar. Seperti itu. Jadi, saya melihat challenge-nya ini lebih besar lah. Oh, oke. Penyukatan tangan rupanya. Iya, betul. Bu, nggak mungkin lah seorang neti hariawan atau siapapun itu yang kemudian dia ingin jadi anggota legislatif, apalagi langsung menjadi anggota DPR RI begitu ya. tanpa tujuan yang jelas. Artinya, ada misi nih. Betul. Iya kan? Ada sebuah kegundahan hati yang selama ini ada sekelompok orang yang harus saya bantu. Iya. Bisa saja itu. Iya. Itu betul ya, Bu? Betul. Karena kan kalau kita bicara tentang DPR RI, berarti di sana terdapat tiga fungsi yang mendasar ya. Fungsi legislasi atau penyusunan kebijakan dalam bentuk undang-undang, kemudian fungsi penganggaran, dan juga fungsi pengawasan. Nah, kalau kita bicara tiga fungsi itu, berarti satu hal yang bisa dilakukan sebagai anggota DPR RI adalah mengawal ya, kekerjakan yang berpihak pada masyarakat, kebijakan yang tidak memarjinalisasi kelompok-kelompok yang selama ini sering terpinggirkan, yaitu perempuan dan anak. Jadi, di kepala saya itu perempuan dan anak juga keluarga. Oh, oke. Berbicara Jawa Barat, perempuan, anak, apa yang ibu potret dari mereka? Ya, saya melihat bahwa sampai hari ini, dan tentu di waktu-waktu yang akan datang, kita harus tetap memberikan perhatian yang serius pada dua kelompok ini, yaitu perempuan dan anak. Kenapa? karena perempuan adalah... Komisi 9 sebelumnya nggak serius ya? Hah? Komisi 9 sebelumnya nggak serius? Oh, serius juga. Kita kan tiap periode tantangannya berbeda. Oh, iya. Konfigurasi politiknya juga beda. Termasuk isunya kan. Sekarang ada corona, dulu kan nggak ada Mars, apa, SARS, MERS, begitu ya. Nah, jadi, kenapa saya melihat bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara serius? Karena perempuan adalah kelompok yang memang menentukan kehidupan ini. Peran reproduktifnya itu melanjutkan keberlangsungan kehidupan, dan anak yang dilahirkan pun akan menjadi SDM yang diharapkan menjadi kontributor ya, dalam pembangunan. Nah, jadi dua kelompok ini harus mendapatkan perhatian yang serius, termasuk juga institusi di mana keduanya bernaung yang bernama keluarga juga harus mendapatkan akses dari kebijakan yang digulirkan oleh negara ya, baik peminta pusat maupun peminta daerah. Kenapa? Karena saya berkeyakinan ketika perempuan ini mampu menyelenggarakan pengasuhan, perlindungan terhadap anak-anaknya, putra-putrinya, maka ini akan menjadi sebuah institusi keluarga atau miniatur ya, peradaban yang kokoh, seperti itu. Nah, hari ini yang harus dipotret apa? Berarti perempuan harus memiliki kesempatan yang sama baiknya dengan laki-laki dalam aspek pendidikan, termasuk juga dalam aspek kesehatan, dan tentu saja dalam aspek pemberian ekonomi. Kenapa? Karena hari ini kan perempuan sudah banyak menjadi perempuan kepala keluarga dengan berbagai alasan. Entah suaminya berhalangan tetap, suaminya meninggal dunia, atau memang suaminya mengalami masalah ya, di PHK dan sebagainya. Tentu ketika akses pemberian ekonomi ini diberikan pada perempuan, maka di belakangnya ada sejumlah anak yang akan terus bisa melanjutkan pendidikannya, melanjutkan mimpi-mimpinya, seperti itu. Dan nggak perlu kemudian terpuruk pada permohonan sosial yang hari ini banyak kita baca di media, atau kita lihat secara langsung di masyarakat, anak menjadi korban trafficking, anak pada usia sekolahnya menjadi pekerja anak, nah ini kan hal-hal yang memang serius ya, harus kita berikan perhatian. Bu Neti, salah satu tugas dari Komisi 9 tentu adalah soal kesehatan ya. Semua orang sedang nyorot kesehatan Bu. Iya betul. Ini soal Corona juga, dan lain sebagainya lah. Tapi kita kerucutkan soal Corona. Ada, semalam saya juga sempat buat podcast juga dengan Cominfo, dengan Kabiro Humasnya, yang menyebutkan bahwa sejak Januari sampai hari ini itu ada sekitar 150 atau 170-an hoax yang beredar soal Corona. Ini yang kemudian membuat masyarakat itu jadi bingung. Ini sebenarnya Corona itu harus diwaspadai, hanya diwaspadai, atau kita juga harus panik, gitu, dan seterusnya. Jadi masyarakat sekarang lagi butuh informasi yang lebih. Betul. Nah mudah-mudahan nih informasi yang disampaikan Bu Nenti bisa bisa ini ya. Bisa meluruskan ya. Ya, yang pertama memang ketika kita bicara Corona, namanya saja kan sudah membuat masyarakat kurios ya, gitu. Apa sih, apa sih, gitu. Nah masalahnya yang perlu dilekakuan oleh pemerintah adalah manajemen komunikasi dan edukasi ya buat masyarakat. Mengingat masyarakat kita kan indeks literasinya ya sangat beragam lah ya. Ada yang well educated, ada yang Masalahnya penyebaran hoax dari Januari sampai bulan ini itu kebanyakan di Pulau Jawa lho Bu. Ya betul, karena memang saya meyakini pasti pengguna internet juga lebih banyak. Adanya di sini. Seperti itu. Nah, terkait dengan itu sebetulnya yang harus muncul ya sebenarnya sekarang akhirnya dilakukan oleh pemerintah. Akhirnya ya, ya betul. Ditunjuk seorang jubir, kemudian ada desinformation, ada des of respon ya, ketika ada informasi-informasi yang berselioran bisa dikonfirmasi. Ketika ada warga, ketika ada kecurigaan, ada apa hal-hal yang perlu direspon, itu bisa disampaikan. Itu baru beberapa hari yang lalu. Tapi kan sebelumnya masyarakat akhirnya mencari berita sendiri-sendiri kan. Bener gak kurma harus dicuci? Bener gak orang yang kena corona tiba-tiba jatuh berkelimpangan? Kan itu ternyata hoax gitu. Nah otomatis hari ini kita mengapresiasi ya pemerintah better late than never ya. Meskipun kita inginnya dari awal begitu ya. Kenapa? Karena ya akhirnya panic attack itu gak bisa kita hindarkan karena minimnya informasi. Bahkan orang rush cari masker, bahkan membeli, memborong, meskipun masker itu udah gak rasional lagi harganya kan. Satu box bisa 300 ribu, bisa 500 ribu yang padahal mungkin sebetulnya harga sebelumnya hanya berapa? 30 sampai 50 ribu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua panic attack lainnya adalah sekarang orang nimbun kebutuhan pokok gitu. Kalau kita ke pusat-pusat perbelanjaan di beberapa raki itu kosong gitu ya. Nah ini kan harus dirasionalisasi ya. Yang pertama marilah kita merujuk pada sumber informasi yang bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua gak perlu panik berlebihan. Kenapa? Karena virus corona ini juga sama halnya dengan virus-virus yang lainnya ya. Harus kita hadapi dengan imunitas dan antibody yang kuat. Begitu. Jadi virus apapun termasuk corona ya kata kuncinya daya tahan tubuh yang kuat. Nah sehingga inilah yang harus disampaikan pada masyarakat. Marilah kita membangun perilaku hidup yang sehat. Dan jangan lupa pemirsa dan juga pendengar kemarin saya juga sempat berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan justru ada penyakit yang lebih berbahaya yang sehari-hari ada di tengah-tengah kita. Ada TBC dan seterusnya. Itu kita ketiga ya sedunia ya. Jadi artinya setiap tahun itu mungkin sekitar 60 ribu orang meninggal karena TBC. Dan orang biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu. Nah ini kan jadi apa namanya sikap yang tidak proporsional sikap yang tidak tepat gitu ya. Dan masyarakat kita nampak sekali reaktif gitu terhadap sesuatu yang mereka sendiri belum tahu kebenarannya gitu. Nah ini yang tentu menjadi tanggung jawab kita semua ya. Saya sebagai Wakil Rakyat kemudian pemerintah daerah, pemerintah provinsi termasuk pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan harus terdepan yang mengedukasi masyarakat. Kalau Anda juga sempat melihat podcast saya di episode sebelumnya saya juga sempat berbincang dengan salah satu warga Cirbon yang dia kuliah di di China. Ternyata di sana biasa-biasa aja tuh nggak kayak di sini informasinya sampai orang apa ya jadi biasa aja iya ada corona tapi nggak seheboh di Indonesia gitu. Jadi ya memang itu tadi karena di dalam kepala kita itu kan ada apa sistem ya yang terhubung ketika kita panik terus menggerakkan anggota tubuh tak terkontrol gitu. Misalnya jadi beli ini borong ini kemudian yang apa harusnya nggak perlu pakai masker pakai masker gitu. Padahal kan pakai masker itu menurut Menteri Kesehatan juga hanya untuk yang apa namanya sedang sakit sedang tidak sehat sedang tidak sehat itu menggunakan masker agar tidak terjadi penularan apa namanya virus yang diderita ya bukan hanya virus corona kan virus influenza ada banyak ya banyak sekali oke bu saya bergeser ke ketenaga kerjaan kita tahu bersama anak-anak SMK bentar lagi mau ujian mereka akan lulus sebagian cari kerja angkatan kerja kita naik lagi sebentar lagi betul apa yang sudah dipersiapkan nah ini tentu saja menjadi tantangan yang harus direspon oleh pemerintah meskipun pemerintah hari ini salah satu bentuk responnya adalah menyusun RUU omnibus law cipta kerja begitu ya karena apa karena menurut apa data yang saya terima di badan anggaran termasuk juga pendapat para pakar pertumbuhan ekonomi kita kan nggak nggak sedang apa namanya menguntungkan untuk bisa menyeram tenaga kerja dalam jumlah yang besar sehingga mau nggak mau sebagai emerging market negara kita memang harus harus membangun iklim investasi yang sehat dan memudahkan namun ya tentu saja ini perlu diberikan catatan jadi jangan sampai kemudian kita membuka keran investasi seluas-luasnya tapi kemudian mendegradasi kehidupan dan kesejahteraan para pekerja kita nggak mau ya ketika kita bicara tentang investasi kan pasti ada komponen pengusaha ada komponen pekerja nah relasi yang nggak seimbang ini jangan kemudian diperkuat oleh regulasi yang tadi ya tidak berpihak pada warga sendiri itu catatan untuk RU omnibus law cipta kerja nah berikutnya pemerintah kan juga akan menggulirkan kartu prakerja bulan April nanti jumlahnya 2 juta dengan anggaran yang sangat fantastik 10 triliun nah tapi kan ketika kita bicara kartu prakerja 2 juta jumlah pengangguran kita itu sampai 7 juta oke dan angkatan kerja kita itu 136 juta something gitu ya nah ini tentu menjadi sebuah tantangan yang nggak sederhana baik oleh pemerintah pusat maupun daerah ketika mengimplementasikan kartu prakerja ini gitu siapa yang nanti akan memperoleh kartu prakerja yang biayanya nggak sedikit ada biaya pelatihan sertifikasi kemudian juga honor untuk menunggu datangnya pekerjaan begitu kan nah ini juga harus dipersiapkan jadi jangan sampai nanti terjadi apa kisruh gitu kenapa karena yang harusnya layak mendapat kartu prakerja nggak dapat yang harusnya nggak perlu difasilitasi malah dapat nah itu kan fenomena yang sangat umum ya di negeri ini gitu yang harusnya nggak masuk PBI dapat PBI gitu sementara yang harusnya PBI ada di kelas 3 mandi itu kira-kira ada ada sangkut-pautnya dengan proses apa sekarang sensus penduduk yang juga dilakukan secara online kira-kira apakah secara online ini juga bisa memotret siapa sebenarnya yang harus kita kasih bantuan dan seterusnya ya sebetulnya idealnya itu idealnya one single identity ya jadi bisa dilihat nih oh mana yang memang masuk kategori prasejahtera gitu kan oh mana memang yang memang berhak begitu tapi kan one single identity ini kan belum berjalan dengan baik jadi sistem pendataan kita memang masih harus mendapatkan perhatian bahkan di komisi 8 ada panja tentang data pendataan kenapa karena kita melihat pendataan ini aduh satu masalah yang belum selesai ya sampai hari ini begitu ada nick yang orangnya udah meninggal ada NIK yang namanya dua gitu kan double entry begitu ya nah ini yang menurut saya harus dibenahi sebelum pengguliran kartu prakerja jadi betul-betul nanti tepat sasaran termasuk penyelenggaraannya bisa memotret era apa industri 4.0 ya jadi kan tantangannya sekarang berbeda jadi jangan sampai BLK-BLK yang mati suri tadi menjadi tempat penyelenggaraan pelatihan bagi penerima kartu prakerja tapi gak menjawab kebutuhan pasar seperti itu nah kebutuhan pasar itu kan hari ini sudah bergeser sudah bergeser ya ada orang yang dagang gak perlu gak perlu topo gak perlu lapak kan begitu nah ini yang kemudian harus dipotret jenis pelatihan apa yang harus diselenggarakan bagi penerima kartu prakerja nantinya apakah digital marketing gitu apakah perbaikan kualitas produksi packaging dan sebagainya itu harus dipotret dan itu harus customize sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing kan cirepuan pasti beda dong sama makasih sama daerah yang lain seperti itu ini mungkin sesi terakhir Bu perempuan dan anak Jawa Barat saya yakin juga belum bersih-bersih amat tuh dari kasus bullying dari kekerasan seksual dan seterusnya apa concernnya soal ini ya tentu saja kita harus memotret ini dari hulu ke hilir ya kalau kita bicara kekerasan itu sudah ada di hilir ya berarti harus ada upaya penanganan upaya rehabilitasi dan kemudian kelompok-kelompok termasuk pemerintah harus mengadvokasi ya ketika ada yang menjadi korban harus segera diterima laporannya harus ada assessment kebutuhan apa yang dimiliki oleh si korban apakah layanan medis layanan psikologi kemudian pendampingan hukum itu harus ada di titik hilir ya sehingga krisis center menjadi keniscayaan di setiap daerah baik di tingkat provinsi maupun kota-kota tapi di titik hulu pun harus kita potret institusi keluarga harus menjadi institusi yang paling aman dan kemudian menjadi institusi yang memang mengedukasi anggotanya untuk tidak menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan seperti itu di semua aspek ya kekerasan fisik kekerasan psikologis kekerasan seksual atau penelantaran ekonomi jadi dia nanti masuk ke sekolah ke institusi pendidikan dia gak akan melakukan bullying dia masuk ke anggota masyarakat dia gak akan melakukan kekerasan fisik dan seksual apalagi kekerasan seksual kenapa? karena titik hulunya ini juga harus kita potret jadi jangan cuma menikah karena kebetulan didik anak asal-asalan tapi keluarga ini harus menjadi menjadi sebuah institusi sosial terkecil yang kokoh yang kemudian menjadi embryo bagi lahirnya SDM yang unggul dan berkualitas seperti itu reses bertemu dengan masyarakat masyarakat yang dikunjungi belum tentu kemarin milih ibu juga kan kan mereka gak mau tau ibu ada di komisi 9 kan mereka pokoknya saya mau curhat lah sama Bu Neti rata-rata mereka curhat apa? dua kali reses ini saya mencatat banyak ya sebetulnya ya yang tidak terkait langsung dengan tugas saya di komisi 9 seperti misalnya guru honorer termasuk tentang EKTP begitu itu yang ada di komisi 2 gitu atau kemudian yang terkait dengan pembedaan ekonomi ada di komisi 6 kemudian banjir sawahnya tergenang air itu di komisi 4 tapi bagi saya ya sebagai wakil rakyat saya harus menerima nah seperti kemarin saya coba kalau yang bisa saya hubungi langsung teman di komisi 10 saya hubungi ya gimana tentang guru honorer kapan mereka bisa diangkat menjadi PNS nah ternyata teman di komisi 10 juga mengatakan iya kalau soal kurikulumnya soal softwarenya itu ada di komisi 10 tapi terkait dengan brandwarenya nanti jadi PNS atau enggak itu di komisi 2 kan begitu nah tapi minimal ketika masyarakat mendapatkan penjelasan ya mereka tahu bahwa ada persoalan-persoalan yang masih didekati dengan pendekatan parsial ada persoalan-persoalan yang memang hari ini masih menjadi PR bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikan di waktu yang akan datang oke hampir 1 jam ibu kita ngobrolnya tapi karena beberapa jam lalu ibu ngobrol sama anak-anak muda sama milenial apa yang ibu dapat dari mereka hari ini saya harus jujur mengatakan saya sangat surprise dan mendapatkan energi ya dari milenial Cirebon kenapa? karena mereka menyampaikan pertanyaan yang sangat substantif mereka juga mampu memformulasikan permasalahan yang mereka hadapi dan ternyata mereka juga punya harapan punya optimisme untuk masa depannya itu yang membuat saya oh ini kelihatannya gak bisa sekali dua kali memang harus ada pendekatan khusus berarti podcast ini juga bisa dua tiga kali oh boleh dengan senang hati oke tapi kira-kira oleh-olehnya apa yang dibawa ke Jakarta hari ini dari anak-anak yang pertama tentu kita harus terus memperbaiki kurikulum pendidikan kita oke dan kemudian semangat merdeka belajar itu harus bisa mewadahi ya karakter milenial yang berbeda dengan orang tuanya pada masa lalu ya pada saat orang tuanya menjadi remaja atau pemuda kemudian yang kedua tantangan bagi pemerintah harus bisa mewadahi setiap potensi milenial agar mereka menjadi milenial yang kontributif bagi negerinya karena saya lihat mereka luar biasa loh dari jurusan komunikasi dari Sospol termasuk yang SMP pertanyaan itu pertanyaan yang membuat saya harus apa namanya berdecak kagum gitu ya kok SMP sudah bisa menyampaikan proposal hidupnya sebaik ini gitu nah tentu saja ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah khususnya guru-guru lebih khusus lagi begitu ya untuk tidak memandang remeh milenial yang hari ini ya suka tidak suka mau tidak mau ya mereka sudah bisa mengakses berbagai informasi tanpa batas begitu ya informasi yang mereka dapatkan jauh lebih luas jauh lebih luas ya mereka sudah berapa langkah di depan orang lain seperti itu baik Bu Neti rupanya satu jam ini kurang lebih kita ngobrol terakhir sedikit saja mungkin beberapa kata saja ibu datang ke RRI saya yakin ini bukan pertama kali RRI juga dimana-mana di Bandung juga ada RRI hari ini kita sudah mulai masuk di era konvergensi media kita sudah bergambar dan seterusnya apa yang ibu ingin sampaikan atau ingin ucapkan soal RRI ya kalau saya masih percaya dengan definisi Kamus Webster ya media is the most powerful entity in the world it is possible enough to make the true become false and to make the false become true jadi dengan tagline sekali di udara tetap di udara saya berharap RRI menjadi media terdepan untuk mengedukasi masyarakat oke kita bilang sekali di udara tetap di udara ya RRI sekali di udara tetap di udara terima kasih Anda sudah menyimpan tayangan ini dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati